Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Armand Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi sedikit seputar bagaimana sih cara menerjemahkan dokumen itu baik Word, PDF, atau yang lainnya dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia tentu saja di saat pandemi ini menurut kita untuk belajar dari mana saja dan biasanya file yang kita dapat itu dalam Bahasa Inggris untuk kita bisa memahaminya kita perlu mengubah ke Bahasa Indonesia namun transletan itu tidak 100% akurat namun bisa membantu kita dalam memahaminya yang pertama, tentu saja kita harus menyiapkan dokumennya dalam bentuk PDF kedua, kita menuju Google dan men-search terjemahan lalu kita klik Google terjemahan di sini dan akan keluar tampilan seperti ini seperti Google terjemahan seperti biasa kita bisa memilih Bahasanya kita pilih Bahasa dari Inggris ke Indonesia ini untuk opsi dalam bentuk teks bisa juga kita speak kita ngomong langsung nanti tertulis di sini bisa juga kita ketik menggunakan keyboard kita dan bisa juga kita men-translate langsung dalam bentuk dokumen ke dokumen di sini kita pilih Bahasa Inggris ke Indonesia dan langsung saja kita jelajahi komputer dan kita pilih file yang akan kita translate dan di sini sudah mendukung fitur history dan bisa menyimpan hasil transletannya dan apabila hasil transletannya belum sesuai kita bisa memberikan kontribusi di sini jadi Google terjemahan ini sudah semakin pintar ke depannya dengan kita lebih banyak memberikan kontribusi jadi menurut saya saat ini sudah cukup akurat transletan dari Google terjemahan ini untuk membantu kita dalam mempelajari pelajaran dari Bahasa Asing itu saja yang ingin saya sampaikan pada kali ini apabila ada pengalaman atau yang lainnya yang ingin dibagikan silahkan tulis di kolom komentar apabila ingin menikmati video selanjutnya silahkan subscribe sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati